selamat pagi kembali di channel DCU kita melanjutkan dari materi bypass dan purging yang kali ini adalah purging jangan lupa sebelum nonton ini Anda sudah nonton video sebelumnya subscribe, like, dan komen di channel DCU dan mungkin ada beberapa hal yang bisa Anda tanyakan di sana bisa Anda taruh dengan bantu subscribe kita naikkan dari subscriber yang ada di DCU di 6.9, ini adalah materinya adalah purging di sini purging itu adalah membersihkan karena ada inert-inert yang terakumulasi yang mungkin nanti akan mengganggu kondisi proses bisa dikatakan di sini di sini diberikan contoh 6.9 di sini Anda bisa melihat kita butuh sebuah pertimbangan ketika di sini ada sebuah konversi batu bara untuk menjadi produk cair produk cair yang tentunya ini adalah sebuah produk kimia yang dimaksudkan ada dua gas di sini yang akan dibangkitkan dengan cara kondisi in situ berarti di dalam tanah jadi ada pembakaran batu bara tapi in situ di dalam tanah dan kita menghadirkan adanya steam di sini biasanya ini terjadi karena adanya air air atau komponen yang ada di dalam tanah dan akhirnya dari situ yang dibangkitkan ini akan menghasilkan CO dan H2 lalu setelah itu kita akan bersihkan agar gas yang kita inginkan itu bersih di sini dari CO dan H2 ini akan kita reaksikan untuk menjadi metanol jadi ada hal yang di sini dan ini ada sebuah ilustrasinya dan sebenarnya ketika kita menghasilkan sebuah gas di dalam proses ini itu dimanfaatkan menjadi sebuah produk baru bagus ya maksudnya di sini nah secara garis besar gambaran dari contoh 6.9 mengenai purging ini bisa Anda lihat di sini ini adalah umpan yang mana umpan ini adalah batu bara dan di batu bara ini memiliki komponen H2 CO dan metanol ketika dia masuk di sini sudah dihampiri oleh sebuah titik mix mix point di sini atau fit jadi di sini karena gabungan dari fit yang awal mungkin akan terjadi perbedaan istilah karena setiap soal memiliki istilah yang berbeda di sini seharusnya kan di sini fresh fit di sini jadi fit tapi di sini jadikan mixed fit di bagian titik mixed fit ini dia menerima sebuah umpan recycle keluaran dari split ya dari split ini berarti fit ditambah recycle itu menjadi mixed fit mixed fit ini akan diproses di dalam sebuah reaktor kalau di sini dia secara in situ sehingga dihasilkan MR maka di sini mixed fit MF sama dengan MR lalu dari MR ini akan kita lakukan ke dalam proses pemisahan dalam sebuah peralatan namanya separator untuk menghasilkan di sini kalau MR adalah ada E ada P nah P ini bisa juga kita buat langsung sama dia R ditambahkan di sini karena yang satu sebenarnya itu kayak dua cabang gitu ya satu purging satu apa nah ini bisa juga kalau mau ini tuh bisa saja Anda kasih label di sini S ya baru dari S ini Anda jabarkan R dengan P bisa juga seperti itu oke dan di sini dikondisikan dengan basis 100 mol di sini karena gas ya dan komponen yang sudah ketahuan adalah di produk ini akan dihasilkan metanol dia 100% oke ya ini penjabaran yang sebelah sini ya kita bisa tambahkan ya bahwa S itu adalah P tambah R Anda bisa di sini berarti MR itu E tambah S nah kalau yang ini tuh sudah kayak bagian saling coret saja ya oke di sini ada langkah-langkahnya kita akan membuat basis dengan 100 mol di sini selanjutnya akan membuat subsystem ya komponen ya raca masa per komponen di sini ya ini ada langkah-langkahnya sama dia nah kalau misalkan kita akan melibatkan di sini adalah perannya metana di sini ya berarti di sini kan apa namanya setelah kita balik dulu ya setelah kita dapat raca masa per komponen di sini per sistem yang di sini subsystem kita bisa dapat total di sini adalah fit sama dengan bagian E atau produk itu ditambahkan dengan percing ini raca masa overallnya lalu bisa kita manfaatkan ke bawah dimanfaatkan di bawah sini berarti F sama dengan E tambah P nah kalau kita cek di sini adalah neraca masa komponennya metana maka ini adalah 100 0,002 ya terus di bagian E ini kan metananya tidak ada ya metananya tidak ada sedangkan di sini di P nya ini kok bisa langsung dapat 0,082 ya 0,2 oh ini ya hasil pengalian dari sini ya lihat dari sini ya ini langsung saja langsung kali-kali ya dapat 0,2 lalu P nya didapat dari 0,032 nah ini yang harus dicari 0,032 nya dari mana karena di P ini dia tidak ada komponennya kok bisa langsung dapat 0,0032 sehingga didapatkan 6,25 nah ini yang masih dicari dulu sebentar ya oke di sini ya yang perlu kita ketahui adalah yang menjadi sebuah permasalahan di sini adalah metana ya ternyata yang dimaksud di perjeng ini salah satu komponen adalah metana dan ternyata sebuah pabrik itu atau ada batasan khusus berapa metana hadir di dalam sebuah proses ya jadi kayak ambang batas ya kita bilang kayak apa ya kalau saya bilang ya kayak kadar kadar udara yang buruk itu berapa PPM dan kalau-kalau itu ada aturannya nah di sini ternyata di step 7 sampai 9 dia berikan sini ada satu informasi yang diberikan untuk sebuah pernyataan yang mungkin ini tidak hanya bisa digunakan yang posisinya ini mungkin belum pernah digunakan dan kita harus menggunakan ini sebagai batasan paling atas atau kita bilang maksimalnya si metana ada di dalam aliran purging itu itu segini dan Anda harus mencari informasi ini kebetulan di contoh ini seperti itu dan ini juga nggak akan cukup ya atau nggak in equality ya bahasanya apa ya tidak tidak setarah ya kalau misalnya kita tidak dapat solusinya tadi kan kita lihat di sini komponennya hanya ini dan ini sedangkan kita tidak tahu komponen jadinya kesulitan ya nah ternyata memang di sini metana Anda bisa cek batas maksimal dari metana itu berapa sih sebenarnya yang diizinkan ketika ada dalam proses purging nah sehingga didapatkan 0,032 ini dan ini yang akan kita gunakan ke sini sehingga dengan demikian kita dapatlah nilai aliran dari CP itu adalah 6,25 mol ya tadi juga Anda sudah melihat reaksinya di sini ya reaksinya itu adalah CO dengan H2 itu menjadi metanol Anda lihat koefisien stokometrinya di sini ya di karbon monoksidanya adalah 1 hidrogennya ada 2 metanolnya adalah 1 setelah kita cek dan apa namanya kalau kita melihat dari posisi ini ya kita bisa lihat kalau dengan apa namanya aliran masa yang mana ini F tambah R sama dengan E tambah P ini bisa kita lakukan penyelesaian sederhana F di sini tambah R terus E tambah P oh ini ini penjabaran dari MF ya kita katakan ya MF ya dia bilang dan ini dia mau ngecek kalau kita pakai CU ya berarti kan di sini ada 6,25 dari si P R nya kita nggak tahu dikalikan dengan Y ya di sini notabannya Y kalau CO lalu di sini F nya 32,5 R nya di sini adalah R Y karena kita tidak tahu dan konversi di sini adalah negatif 1 ini dia mau nyari yang bereaksi ya kita katakan sehingga ketika Anda sudah menyelesaikan bentuk persamaan ini Anda bisa lakukan substitusi dan eliminasi kita katakan dan hati-hati di sini ada beberapa perhitungan yang mungkin ada yang salah ini tuh 67,3 ya bukan 657,3 ya maksudnya nah ini masih sama seperti tadi gambarannya sehingga didapatkan di sini tadi yang tadi kita batasi ya bahwa metana itu 3,2% mole kita katakan di sini dan setelah ini Anda bisa hitung ya Anda dapat berapa di sini xy, xy di sini ry dan re di sini tidak ada ya modelnya hanya ini saja oke kita masuk ke bawah nah di sini kita akan gunakan konversi ya dalam bentuk fraksi di sini untuk single single pass dikatakan ya Anda bisa gunakan di sini sehingga nanti explicitnya kan x tambah y ini ya yang bagian recycle ini ya x tambah y tambah z itu hasilnya 1 dan ini mungkin membutuhkan dengan software polymath kalau Anda mau selesaikan ini ya dan saya minta yang ini tuh dengan polymath dibantu ya saya minta Mbak Mbak Nanda ya coba ini Anda selesaikan dengan polymath ya bisa berdualah sama Mas Virgi ya Mas Virgi kedua ini bisa ya sehingga didapatkan ini nah nanti kalau ini sudah selesai ada beberapa self-assessment di sini ya yang mungkin bisa dikerjakan seperti yang nomor 1 ini dikerjakan oleh NPM berapa nih NPM NPM 35 ya 35 dengan 1 1 sudah belum kayaknya tadi sudah ya 1 ya kemarin 1 sudah 35 sama nomor 4 ya terus yang nomor 2 46 siapa sih 46 bisa nomor 2 ya sudah 46 jangan sendirian nanti mabok ya dengan siapa ya Putri Nur Hasanah deh ya itu aja jadi memang harus banyak latihan nah yang ini bisa Anda baca untuk pelajari ya ini pengaplikasiannya ya tapi lebih kepada teoretical disini nanti kalau sudah sampai di kerja praktek baru bisa melihat fungsi dari neraca masa tapi bukan menjadi sebuah tugas kursusnya itu aja dari saya thank you banget waktunya sampai jumpa lagi nanti kita akan bahas materi yang lain jangan lupa subscribe ya like dan komen thank you banget waktunya saya ucapkan terima kasih bye bye bye